Pemirsa Beranda Ceritanya juga menarik Dengan disampaikan Lebih cepat dari biasanya Tapi kalau genre Film yang paling Bapak suka itu Genre apa Pak? Sebetulnya semuanya suka juga sih Tapi film Indonesia Yang paling berkesan menurut Bapak Yang paling berkesan Selama saya nonton film Indonesia itu Pancasila Pancasila Antara kata-kata dan realita itu Dibintangi oleh Mas Tio Itu pidatonya Bung Karno Waktu menjelang Bangsa Indonesia itu mau diproclamirkan Kemerlika Itu monolog Itu sangat berkesan Sangat berkesan Kalau misalnya Bapak nonton mungkin Bapak meluarkan Suka nonton film juga ke keluarga Apa bagaimana Pak? Ya diajak juga anak-anak sesuai dengan usianya Tentu kan gitu Yang paling sering ya Antara 13 tahun ke atas Karena anak-anak sesuai dengan 13 tahun Jadi nonton sekaligus hiburan Sekaligus memantau juga ya Pak ya Perkembangan film ini Sekaligus memantau Kadang-kadang dari rumah Mau nonton film ini Pas di bioskop Lihat judul yang lain Kita berubah juga Kalau ini kan Bapak kan dari Kemedikbud ya Pak Apakah pernah nonton bareng sama Pak Menteri gitu Pak Muhajir Effendi Oh sering Pak Menteri kadang diam-diam juga nonton Malam-malam kadang setengah sembilan Film apa Pak yang paling Bapak sama Pak Muhajir Effendi suka nonton? Apa aja Sesempatnya Terakhir yang beliau tonton itu adalah Yang ini Binyamin Binyamin yang sekarang Apa aja jadi gak pilih-pilih juga sih Oke Kalau untuk Pusbang Film sendiri nih ya Pak Ini kan Sudah melakukan gencar berbagai kegiatan seperti itu Lalu ke depannya Ikan melakukan kegiatan Seperti apa lagi untuk memajukan perfilman Indonesia? Sama Yang digencarkan seperti Bulan ini ya Hari film itu gencar kita Berbagai hal kita lakukan Kita fasilitasi gitu Yang tentu Paling Akan lebih gencar lagi Yaitu sertifikasi mungkin kita Karena terkait dengan Masyarakat ekonomi ASEAN itu ya Di sana Sertifikasi insan perfilman Bagi yang mereka membutuhkan Pendidikan film tadi kita piloting itu bagian dari Kor bisnisnya Kemendiput dalam hal perfilman Ini Pak di bulan film Iya bulan film Apa harapan Pak Maman Untuk industri film Indonesia? Harapannya Harapannya film Indonesia semakin bermanfaat buat masyarakat Dan insan perfilmannya semakin bermartabat Jadi Filmnya bermanfaat Insan perfilmannya bermartabat Itu harapannya Sepertinya bukan hanya harapan Pak Maman Tetapi juga harapan saya Dan juga harapan seluruh masyarakat Indonesia Baik Terima kasih Pak Maman Atas perbincangan yang diberada Sukses terus untuk Pusbang film Kemendikbud Republik Indonesia Sukses terus untuk Pak Maman Semoga saja harapannya segera tercapai ya Pak Terima kasih Mudah-mudahan Dan pemirsa Sekian beranda hari ini Maju terus perfilman Indonesia Saya Jiha Novita Sampai jumpa Terima kasih Pak Maman Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax